assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan ahli terigu di sini di channel aerokambuhan kali ini kita akan coba membuat pesawat P47 Razerback keren ya Master series dari Flytest buat teman-teman yang mau coba bikin seperti biasa videonya ada di sebelah dan sebelumnya alih terigu ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah setia di channel aerokambuhan hingga mencapai 500 subscriber Terima kasih buat teman-teman yang masih setia dan buat teman-teman yang belum subscribe ditunggu subscribe nya agar dapat video video terbaru dari channel aerokambuhan dan pastinya pembuatan pembuatan pesawat model lainnya buat teman-teman juga yang mungkin mau request pembuatan pesawat apa model gimana silahkan di kolom komentar ya rencana channel aerokambuhan mau ngadain acara buil bareng nih buat teman-teman yang mungkin video pembuatan pesawat di video pembuatan sendiri mau di upload bisa kirim di email di bawah atau bisa WhatsApp ke channel aerokambuhan Oke terima kasih buat semuanya enggak perlu berlama-lama lagi lanjut aja ke video pembuatan seperti biasa siapkan semua bahan-bahan yang sudah dipotong disini kita akan membentuk bangkungan pada sayap untuk alternatif yang menggunakan disini pipa aluminium bekas pelantai seperti di video lalu gabungkan kedua sayap bagian bawah diberikan terlebih dahulu bagian belakangnya lalu lanjut di pengeleman bagian depan sambil di tahan agar merekat dan rata lanjut ke pemasangan lalu par bagian depan pastikan rata ya teman-teman agar sayapnya tidak melintir atau twist ambil di tahan-tahan lalu spar belakang untuk bagian sayap sebelahnya lalu spar depan dan jangan lupa siapkan spar yang dari beri triplek dua buah sesuai dengan pola beri lem satu sisi agar membentuk hidralnya lebih mudah sudah dilem sisi sebelahnya diangkat agak sedikit diangkat lalu diganjal menggunakan lakban atau apa saja yang penting agak miring lalu lem bagian sebelahnya Hai sambil diratakan dan ditahan agar tidak berubah atau bergeser lalu lanjut ke pengeleman sayap bagian atas Hai biasanya disini saya mengelem ujung dan spar yang bagian yang bagian belakang atau trailing edge belakangan karena takut keburu kering dan tidak meretak sayap sudah jadi gabungkan semua part dari F1 atau former 1 former 2 former 3 dan former 4 Hai pastikan rata pada sisi lubangnya ya teman karena kalau miring nanti bodinya otomatis akan ikut miring atau twist lanjut ke pembuatan power pot Hai untuk membentuk seperti ini saya biasa menggunakan lakban bening terlebih dahulu Hai lalu potong hampir putus lanjut ke bateri box atau kotak tempat pemasangan baterai Hai pastikan juga dia tegak lurus disini saya seperti biasa menggunakan penggaris hiku Hai tempat baterai sudah terbentuk lanjut ke pemasangan former 2 atau kedua pastikan pemasangannya sesuai ya posisinya pada garis tanda yang ada di pola agar untuk penyambungan antara Hai skinfuse lahnya tidak miring atau tidak pas lalu pasang ke F1 bagian depan dan pastikan dia rata kiri lem tambahan agar lebih kuat seperti biasa menggunakan pipa bekas kain pel untuk membentuk pelengkungan lengkungan atau lingkaran Hai dan sebelum melakukan pelengkungan atau membentuk lingkaran biasa kan diberi lakban terlebih dahulu untuk menghindari patah pada part Hai caranya bisa lihat di video-video sebelumnya untuk melapisi lakban terlebih dahulu buat teman-teman yang ingin melapisi lakban bisa menggunakan bekas sundal jepit untuk meratakan melapisi lakban karena lebih rapi dan rata diusilah skin 2 di lem seperti di video jangan lupa gunakan lakban atau isolasi kertas untuk menahan agar lakban terlebih dahulu lanjut ke kowl skin dan setelah skin 1 pastikan lurus sambungan antar lingkaran karena akan membentuk lebih presisi saat sambungan ke bagian berikutnya lem former 2 atau F2 lalu gabungkan pembentukan bodi bagian depan sudah selesai lanjut ke pembentukan bagian belakang lem bubble top kusela atau rib inner bagian dalam dengan razorback outer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu gabungkan istilah former 1 dan former 5 ya selamat menikmati selamat menikmati gabungkan semua former seperti di video lalu lanjut ke sislah skin bagian belakang atau razorback skin rear disini yang tingkat paling sulit ya untuk membentuknya karena ada razorbacknya diatas pasti benar-benar presisi lekukannya lem semua former melingkar lalu masukkan ke razorback puslah belakang pastikan diberi lubang untuk penempatan pushrod lalu gabungkan antara puslah belakang dan puslah bagian depan untuk pembentukan bagian bodi sudah selesai lanjut ke pemasangan canopy atau razorback bagian belakang jangan lupa di bevel atau dipotong miring terlebih dahulu untuk biar lebih pas menempelnya pada tiap bagian-bagian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lanjut ke bagian head atau tutup bagian bawah gabungkan head bagian depan dan belakang lalu head former bagian depan pastikan bagian lubangnya menghadap ke dalam lalu head former bagian tengah pastikan sesuai garis yang ada di pola lalu lanjut bagian belakang dan jangan lupa di bevel atau potong miring agar penempatannya lebih mantap dan lebih presisi lalu pasang alignment tab atau pengunci membentukkan saya bodi dan tutup sudah selesai seperti inilah hasilnya teman-teman bisa mencoba di rumah kalau teman-teman punya video pembuatan bisa dikirim di email atau di whatsapp ayo roh kampungan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati